Pemimpin yang berikut ini tidak kalah pentingnya untuk perkembangan Joybiz. Beliau adalah salah satu tokoh di industri penjualan langsung di Indonesia. Siapakah beliau? Baiklah dan langsung saja kita saksikan video berikut ini. Bapak Insinyur Joko Hartan Tokomara adalah tokoh industri penjualan langsung di Indonesia. Yang dikenal atas integritasnya, memiliki pribadi yang kuat dan jiwa kepemimpinan yang tangguh. Sejak tahun 1993, beliau telah banyak memiliki pengalaman di bisnis network marketing. Dari sudut pengalaman yang berbeda-beda, baik sebagai leader dan sejak tahun 1998 masuk sebagai top management. Beliau mendedikasikan sejak tahun 2007 di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia sebagai wakil, ketua umum, dan dewan komisioner. Kondisi beliau saat memulai karya masterpiece di Joybiz bukan dalam kondisi terpuruk. Justru sedang berada di puncak karir sebagai seorang profesional dengan penghasilan yang hanya segelintir profesional bisa mendapatkannya. Alasan beliau mendirikan Joybiz adalah karena ingin sukses dengan para sahabat-sahabat yang mau berjuang bersama. Mewariskan nilai-nilai perjuangan, membuat direct selling masuk ke era next generation, dan menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri di industri direct selling. Dari Indonesia untuk dunia. Jangan kejar kesuksesan, karena kesuksesan hanya akibat. Kejarlah penyebabnya, yaitu hati yang dipenuhi rasa joy. Begitulah motivasi yang selalu beliau sampaikan. Mari kita sambut Presiden Direktur PT Joybiz Internasional, Bapak Joko Hartanto Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Malam, Salam Joy, Senang! Akhirnya kita ada di malam yang sudah lama kita tunggu-tunggu, yaitu malam perayaan Joybiz Anniversary ke-2. Dan saya mengucapkan selamat kepada para sahabat-sahabat Joybiz yang malam hari ini berhasil mencapai penghargaan yang membanggakan pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang kurang beruntung, enggak usah khawatir. Mari kita belajar dari mereka-mereka yang bisa, bagaimana mereka bisa mengatasi kesulitan, hambatan selama tahun kemarin. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan malam hari ini, bisa menjadi mereka. Nanti, tahun depan, di Oktober tahun 2021, di saat perayaan Anniversary ke-3, itulah saatnya Bapak Ibu naik ke panggung penghargaan dengan disaksikan oleh orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Seperti kita tahu, saat ini, di masa pandemi yang sulit ini, bukan hanya menghantam kesehatan, tetapi yang terpentingnya malah menghantam kepada ekonomi. Banyak pengusaha-pengusaha yang terpaksa harus tutup usahanya. Karyawan-karyawan yang di PHK, sehingga banyak pengangguran di luar sana. Pemerintah memprediksikan tahun depan akan ada 8 juta pengangguran. Dan inilah saatnya kita tampil di sana, saatnya Joybis hadir di sana. Karena Joybis dengan tagline The Answer For You adalah memberikan jawaban bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Dan Joybis terbukti, selama kondisi yang susah sekarang ini, omset Joybis bukan cuma bertahan. Omset Joybis naik. Hal itu membuktikan bahwa peluang Joybis itu teruji. Baik secara marketing plan yang memberikan immediate income dan meaningful income yang saat ini dibutuhkan masyarakat, itu teruji terbukti. Banyak sekali teman-teman Joybis yang sangat senang, karena berhasil justru di saat yang susah seperti ini, penghasilannya naik. Dan produk-produk yang kita tawarkan justru produk-produk yang diperlukan saat sekarang ini. Ya, sehingga produk yang mudah dijual memberikan keuntungan langsung yang luar biasa. Jadi, apapun tipe-tipe member kita, seperti apakah tipe user, pemakai, tipe seller atau networker, masing-masing mendapatkan tempatnya untuk bisa sukses di Joybis ini. Dan Joybis juga mengajarkan bagaimana caranya menjalankan di sini. Joybis berhasil dengan adaptasi new normal ini, mampu memberikan cara yang efektif, bukan secara teknis saja, tapi secara mental, secara etitude, secara sikap, untuk mengatasinya. Dan secara online, yang terintegrasi, sehingga bisa menjalankan bisnis ini hanya di rumah saja. Closing yang bertupi-tupi, memberikan kesaksian yang mengembirakan kita semua. Dan Joybis meluncurkan produk-produk baru yang terus, yang terdepan, dan yang terutama tepat pada saat sekarang ini. Dan tahun depan, terus akan maju, memberikan peluang yang terus ditingkatkan, dan Joybis mempunyai visi tahun 2023, kita mempunyai omset 1 triliun satu tahun. Dan mari kita berjuang sekarang ini, jangan puas hanya kita sukses sendirian, tetapi mari kita bantu orang di luar sana, yang saat ini justru paling membutuhkan kehadiran kita, untuk menjadi duta-duta pembawa jawaban. Mari sing-singkan dengan datu, dan bantu mereka, karena Joybis, the answer for you. Salam Joy! Dona! Terima kasih telah menonton!